Hinaklana Bapak 45 Macan kesasar dikeroyok anjing Malamnya waktu menginap di hotel Lotecnau juga tinggal sekamar dengan Lengho Utiong Dan begitu seterusnya beberapa hari berturut-turut Lotecnau selalu mendampinginya dan tak terpisahkan Lengho Utiong mengira Lotecnau bermaksud baik merawatnya karena keadaan dirinya yang lemah itu Siapa tahu pada malam ketiga ketika Lengho Utiong sedang istirahat di tempat tidur Tiba-tiba didengarnya Sute yang kecil bernama Suki sedang berbicara di luar kamar dengan suara berbisik Jisuko, Suhu menanyakan padamu apakah hari ini Tola Suko memperlihatkan sesuatu gerak-gerik yang mencurigakan Lalu terdengar Lotecnau bergesis, SSST, jangan keras-keras Mari keluar saja hanya kedua kalimat itu pun sudah membuat perasaan Lengho Utiong tergetar Baru sekarang ia tahu gurunya sesungguhnya telah suriga padanya Bahkan Lotecnau sengaja disuruh mengawasinya secara diam-diam Dalam pada itu terdengar Suki sedang melangkah pergi dengan berjinjit-jinjit Sedangkan Lotecnau lantas mendekati tempat tidur untuk memeriksa Lengho Utiong apakah sudah pulas atau tidak Sebenarnya Lengho Utiong sangat telusar dan segera hendak melonjak bangun untuk mendamperat Lotecnau Tapi lantas terpikir olehnya Jisute itu hanya menerima perintah seng guru saja Kenapa mesti marah kepada orang yang tidak berdosa? Maka sedapat mungkin ia menahan perasaannya dan pura-pura tidur nyenyak Sejenak kemudian Lotecnau lantas melangkah keluar juga Lengho Utiong tahu tentu dia hendak pergi melapor kepada seng guru tentang gerak geriknya Diam-diam ia sangat mendengkol Hektometer, aku toh tidak berbuat sesuatu apa yang berdosa Sekalipun kalian mengawasi aku siang dan malang juga aku tidak takut Asal perbuatanku cukup dapat dipertanggungjawabkan Demikian pikirnya Karena perasaannya bergolak sehingga mengguncangkan tenaga dalam Seketika ia merasa dada sesak dan sangat menderita Ia mendekam di atas bantal dengan napas tersengal-sengal Sampai agak lama baru tenang kembali Ia coba berbangkit dan mengenakan baju dan sepatu Katanya di dalam hati Jika suhu tidak pandang aku sebagai murid lagi Dan mengawasi aku seperti maling buat Apalagi aku tinggal di Hoasan Lebih baik ku tinggal pergi saja Kelak syukurlah kalau suhu sudi memahami diriku Kalau tidak ia terserahlah Memangnya sejak salah membunuh Liok Tai Yeu Dalam hati kecilnya selalu dirundung rasa berdosa Lebih-lebih mengenai Gak Leng Sian yang telah mengalihkan cintanya kepada orang lain Hal ini semakin melukai perasaannya Sudah lama ia merasa bosan hidup lagi Sekarang diketahui pula sang guru menaruh curiga Dan menyuruh orang mengawasi gerak-geriknya Keruan ia tambah sedih dan putus asa Pada saat itulah mendadak di luar jendela Ada orang bicara dengan suara tertahan SSST Jangan bergerak Lalu ada lagi seorang lain menjawab Ya, Toa Suko seperti sudah bangun Suara bicara kedua orang itu sangat perlahan Tapi di tengah malam yang bunyi itu cukup jelas didengar oleh Leng Ho Utyong Terang itulah dua orang sutenya yang kecil Agaknya mereka sengaja semiunyi di luar sana Untuk mengawasi dirinya kalau-kalau melarikan diri Sungguh Leng Ho Utyong mendengkol tak terkatakan Ia mengepal sehingga ruas tulangnya bekertakan Katanya di dalam hati Jika saat ini juga aku tinggal pergi Tentu akan berbalik memperlihatkan aku berdosa dan sengaja kabur Baik, baik, aku justru takkan pergi Terserah kele bagaimana kalian akan berbuat terhadap diriku Mendadak ia berteriak-teriak Pelayan, pelayan Ambilkan arak sampai agak lama baru terdengar jawaban Pelayan hotel datang membawakan arak yang diminta Terus saja Leng Ho Utyong minum arak sepuas-puasnya sampai mabuk dan tak sadarkan diri Esok paginya waktu akan berangkat Leng Ho Utyong masih belum sadar Sehingga perlu bantuan Loteknau memayangnya ke atas kereta Beberapa hari kemudian rombongan mereka sampai di Lok Yang dan bermalam di suatu hotel yang besar Seorang diri Lim Pengci lantas berkunjung ke rumah neneknya Gak Put Kun dan lain-lain sudah salin pakaian bersih semua Sebaliknya Leng Ho Utyong masih tetap memakai baju panjang yang berlepotan lumpur waktu bertempur di luar kelenteng tempoh hari Dengan membawa seperangkat pakaian bersih Leng Sian mendekati Leng Ho Utyong Katanya, Toa Suko, maukah ganti pakaian ini pakaian suhu mengapa mesti diberikan padaku sahut Leng Ho Utyong Sebentar kita diundang berkunjung ke rumah si Yow Lin Chu Maka letas kau ganti pakaian yang lebih bersih ini Ujar Leng Sian Kerumah kan apa harus pakai baju yang bagus? Jawab Leng Ho Utyong sambil mengamat-amati Seng Sumo Ai Ternyata Leng Sian sudah berdan dan rapi, memakai baju sutra bungkus kapas tipis dan berkain satin warna hijau pupus Mukanya berbedak dan bergincul tipis sehingga makin menambah kecantikannya Rambutnya yang hitam pun tersisir dengan menghilap, pada samping gelungnya dihias dengan tusuk kundai bermutiara Seingat Leng Ho Utyong, pada masa lampau, hanya kalau tahun baru Leng Sian berdan dan sedemikian rupa Tapi sekarang hendak bertamu ke rumah Lin Pengci saja si Nona juga berdan dan serapi itu Sudah tentu pedih hati Leng Ho Utyong Segera ia bermaksud mengucapkan kata-kata ejekan Tapi lantas terpikir olehnya seorang laki-laki sejati kenapa mesti berjiwa begitu sempit Maka urung ia membuka mulut Sebaliknya Leng Sian menjadi riku sendiri karena dipandang dengan sorot metu yang tajam Segera katanya, jika engkau tidak mau ganti pakaian, ya sudahlah Ya, terima kasih Aku tidak biasa memakai baju baru, lebih baik tidak ganti pakaian saja, kata Leng Ho Utyong Leng Sian tidak bicara lebih jauh, ia membawa kembali pakaian itu ke kamar ayahnya Tidak lama kemudian terdengarlah suara seorang yang nyaring keras sedang berseru di luar pintu Jauh-jauh gak tayu Chiang Bun berkunjung kemari Tapi Cai Ha tidak melakukan penyambutan sebagaimana mestinya Sungguh terlalu tidak sopan Gak putkun saling pandang dengan seng istri dan tersenyum senang Mereka tahu kim trubu tek Ong Go Anpa sendiri telah datang menyambut Cepat mereka memapak keluar Tertampak usia Ong Go Anpa sudah tahun 1970-an tahun Tapi mukanya merah bercahaya, jenggotnya putih panjang Semangatnya masih menyala-nyala sebelah tangannya Memainkan dua buah bola emas sebesar telur Rangsa Sehingga menerbitkan suara nyaring bergeseknya dua benda logam itu Adalah umum orang perselatan memainkan bola besi Tapi biasanya bola logam demikian adalah puatan besi biasa atau baja murni Sebaliknya sekarang yang dipegang Ong Go Anpa adalah dua biji bola emas Sehingga bobotnya berlipat-lipat lebih berat daripada besi Bahkan memperlihatkan kemewahannya yang lain daripada yang lain Begitu melihat gelap putkun segera jago tua itu bergelap tertawa dan berseru Selamat bertemu Nama Gak Tai Chiang Bun menggema di dunia perselatan dengan bilang gemilang Hari ini Gak Tai Chiang Bun sudah berkunjung ke Lok Yang Sungguh merupakan suatu kehormatan besar dan peristiwa yang mengembirakan bagi kawan-kawan bulim di daerah Tiong Chiu ini Sembari berkata ia terus melangkah maju dan menjabat tangan Gak Putkun Serta diguncang-guncangkan dengan penuh gembira Sikapnya sangat tulus dan simpatik Gak Putkun menjawab dengan tertawa Chai Hai suami istri bersama para murid Sengaja berkelana keluar dan berkunjung pada para sahabat untuk mencari pengalaman Justru tokoh pertama yang kami kunjungi adalah Tiong Chiu Tai Hyap Kim Tubutek Ong Lo Yacu di sini Kedatangan kami belasan tamu yang tak diundang ini benar-benar terlalu mendadak dan sembrono Dengan suara kerasong Goan Pa berkata Sebutan Kim Tubutek siapapun dilarang mengucapkannya lagi di hadapan Gak Tai Chiang Bun Barang siapa menyebutnya lagi tidak berarti menyanjung diriku Tapi suatu penghinaan padaku Gak Sian Sing, Engka Sudi menerima cucu luarku Budi kebaikan ini sungguh sukar dibalas Sejak kini Hoa San Pei dan Kim Tubun adalah satu keluarga Harap tinggal di rumahku satu atau setengah tahun Siapapun jangan meninggalkan kota lokyang ini Gak Sian Sing, biarlah ku bawakan barang-barangmu Dan marilah berangkat Ah, jangan, mana aku berani membuat repot Ong Lo Yacu, sahut ke Gak Putkun cepat Segera Ong Goan Pa berpaling dan berkata kepada kedua putranya Yang berdiri di belakangnya Pek Hun, Tiong Kiang Lekas kalian menjura kepada Gak Susok dan Gak Subo Ong Pek Hun dan Ong Tiong Kiang berbareng mengiakan Terus memberi sembah dan hormat Lekas-lekas Gak Putkun dan istrinya berlutut membalas hormat mereka Katanya, kita adalah satu tingkatan Sebutan Susok mana berani ku terima Selanjutnya diayarlah kita anggap sama tingkatan Menurut hitungan pengci Sesungguhnya nama Ong Pek Hun dan Ong Tiong Kiang Kedua putra Ong Goan Pa Sudah cukup dilang-gelang di dunia persilatan wilayah Hopap Meski mereka mengagumi Gak Putkun Tapi disuruh menjura betapapun mereka merasa enggan Cuma perintah Seng Ayah tak bisa dibantah Terpaksa mereka berlutut memberi hormat Kini melihat Gak Putkun juga menjura membalas hormat mereka Dengan sendirinya mereka berdiri kembali Waktu Gak Putkun mengamat amati Pek Hun dan Tiong Kiang Ternyata perawakan kedua bersaudara itu sangat tinggi Hanya Ong Tiong Kiang agak lebih gemuk Pelipis kedua orang itu sama-sama melembung Otot tulang tangan menonjol Terang baik lewekang maupun guakang mereka pasti sangat tinggi Segera Gak Putkun juga mengucapkan kata-kata pujian Dan menyuruh anak muridnya memberi hormat kepada Ong Goan Pa Dan Jago-Jago Kim Tubun yang lain Seketika itu di ruangan hotel menjadi ramai orang saling memberi hormat Disertai kata-kata sanjung puji dari masing-masing pihak Kemudian Pengci memperkenalkan anak murid Hoasan P1 per 1 kepada kakeknya Waktu memperkenalkan Gak Leng Sian Dengan berseri-seri Ong Goan Pa berkata kepada Gak Putkun Gak Laute putrimu ini benar-benar gadis rupawan Apakah sudah berbesanan ah Anak perempuan masih kecil Pula keluarga bulim seperti kita ini Hanya dikenal suka menggolok dan butar pedang melulu Bicara tentang kepandaian putri Seperti menyulam atau menjahit dan memasak segala Sama sekali tidak becus Tentu saja tidak ada yang mau kepada budak liar seperti dia Demikian sahut gelap Putkun dengan tertawa Ah, ucapan Gak Laute terlalu merendah diri Ujar Ong Goan Pa Putri tokoh termaskur sudah tentu tidak sembarangan Diberikan kepada pemuda dari keluarga biasa saja Cuma anak perempuan memang juga tiada jeletnya Belajar sedikit pekerjaan tangan kaum wanita Bicara sampai disini suaranya menjadi perlahan dan rawan Putkun tahu pasti jago tua itu terkenang kepada putrinya Ibu pengci, yang meninggal itu Segera ia menghiakan dengan wajah prihatin Ong Goan Pa ternyata seorang yang peryang Segera ia dapat mengatasi perasaannya dan berseru dengan tertawa pula Gak Laute, luwakang dari ngkau gak tiampai sangat hebat Tentu kekuatanmu minum arat sangat hebat Marilah kita pergi minum sepuluh mangkuk bersama Habis berkata ia terus gandeng tangan Gak Putkun dan diajak berangkat Gak Ujin, Ong Pek Hun, Ong Tiong Kiang dan anak murid Hoa San Pei lantas ikut dari belakang Di luar hotel ternyata siap sedia kereta dan kuda Kaum wanitanya disilakan menumpang kereta dan yang lelaki naik kuda Hanya dalam waktu tiada satu jam sejak perginya pengci ke rumah kakeknya Ternyata segala sesuatu telah dapat disiapkan dengan cepat Dari sini saja sudah dapat dibayangkan betapa kaya raya dan pengaruh keluarga Ong di kota Lokyang Sampai di rumah keluarga Ong, tertampak pintu gedung yang megah itu bercat merah Dua buah gelangan tembaga pada tiap-tiap daun pintu itu tergosok bersih sehingga menghilap Delapan laki-laki tegap telah menanti di luar pintu dengan sikap sangat hormat Begitu masuk ke dalam pintu tertampaklah di atas belandar Terpampang sebuah papan besar cat hitam bertuliskan empat huruf tianggianwi Berani membela keadilan yang dihadiahkan oleh Gubernur Holam Ternyata Ong Goan Pa tidak cuma tokoh perselatan saja Tapi juga mempunyai hubungan baik dengan pembesar negeri setempat Malamnya Ong Goan Pa mengadakan perjamuan besar-besaran Untuk menghormati Gak Putkun dan rombongannya Serta mengundang orang-orang terkemuka di kota Lokyang Sebagai murid Hoasan P yang tertua Di antara tamu-tamu lelaki Kecuali Gak Putkun adalah Leng Ho Utiong terhitung paling tinggi derajatnya Tapi demi melihat bajunya yang kotor Semangatnya lesu, diam-diam semua orang sama terheran-heran Cuma di dunia perselatan memang banyak juga tokoh kosen yang aneh Seperti jago-jago keikpang hampir semuanya berpakaian compang camping Jika pemuda ini benar murid utama Hoasan P tentu juga mempunyai kepandayan yang luar biasa Karena pikiran ini, maka tiada orang berani memandang hina pada Leng Ho Utiong Leng Ho Utiong duduk di meja kedua dan diiringi Ong Pek Hun merasa dongkol karena sikap Leng Ho Utiong yang dingin Bila diajak bicara tampaknya juga sungkan menjawab seakan-akan tidak memandang sebelah mata padanya Segera ia sengaja bicara tentang ilmu silat Ia coba memancing-mancing dan mengemukakan beberapa pertanyaan untuk minta petunjuk kepada Leng Ho Utiong Tapi pemuda itu hanya menjawab ya atau tidak secara singkat saja Sama sekali tidak mau memberi komentar apa-apa Sesungguhnya bukanlah Leng Ho Utiong kurang simpatik pada Ong Pek Hun Yang benar adalah karena ia merasa rendah diri Dilihatnya keluarga Ong begini mewah hidupnya Sebaliknya diri sendiri adalah anak yatim yang miskin Kalau dibandingkan boleh dikata langit dan bumi bedanya Setiba di rumah kakeknya pengci lantas ganti pakaian yang bagus-bagus dan mewah Dasarnya tampak pengci memang cakep setelah berdandan menjadi lebih elok lagi Begitulah dengan sendirinya Leng Ho Utiong merasa rendah diri Pikirnya, jangankan si Yau Sumoai memang sudah sangat rapat bergaul dengan Lim Sute Saya umpama dia tetap cinta padaku seperti sediakala Lalu apada akan bahagia ikut pada anak miskin seperti diriku Karena pikirannya hanya dicurahkan mengenai diri Da Leng Sian Sehingga segala apa yang dibicarakan Ong Pek Hun padanya dengan sendirinya tak diperhatikan olehnya Padahal di wilayah Tiong Chiu setiap orang bulim sangat segan kepada Ong Pek Hun Siapapun ingin mengambil hati jago keluarga Ong yang ternama itu Tapi malam ini dia selalu menghadapi muka kecut dari Leng Ho Utiong Kalau menuruti wataknya yang biasa Sungguh sejak tadi ia sudah mengumbar rasa dongkolnya itu Tapi mengingat mendiang kakaknya, ibu pengci Pula Seng Ayah tampak sangat menghargai kaum Hoa sampai Maka sedapat mungkin dia menahan perasaannya dan berulang-ulang masih menyuguh harak kepada Leng Ho Utiong Leng Ho Utiong juga tidak menolak Setiap cawan harak yang disuguhkan selalu ditenggak habis Sehingga tanpa merasa tahun 1940-an cawan sudah dihabiskan olehnya Sebenarnya Leng Ho Utiong sangat kuat minum harak Sekalipun ratusan cawan juga takkan membuatnya mabuk Tapi sekarang lewekannya sudah punah sehingga kekuatan minumnya banyak berkurang Ditambah hatinya lagi murung maka lebih mudah menjadikan mabuknya Baru saja tahun 1950-an cawan ia minum sudah mulai sinting Diam-diam om Pek Hun berkata di dalam hati Kau bocah ini terlalu tidak tahu adat Keponakanku adalah sutemu Seharusnya kau menyebut aku paman Tapi sama sekali kau memanggil Tidak menjadi soal Bahkan sikapmu acuh-ta'acuh terhadapku Biarlah ku cekoki sehingga mabuk Supaya membuat malu nama Hoa sampai kalian di depan perjamuan ini Sementara itu Mette Leng Ho Utiong sudah kelihatan merah Mabuknya sudah ada 7-8 bagian Dengan tertawa Ong Pek Hun berkata Leng Ho Lauta adalah murid utama Hoa Sanpei Nyatanya memang seorang kesatria muda sejati Bukan saja ilmu silatnya tinggi Kekuatan minumnya juga sangat hebat Ayo pelayan, bawakan mangkuk besar Tuangkan arak untuk Leng Ho Uto Aya Pelayan keluarga Ong mengiakan dengan suara keras Lalu datang menuangkan arak Selama hidup Leng Ho Utiong belum pernah menolak arak yang dituangkan baginya Maka setiap mangkuk arak yang dituangkan untuknya selalu ditenggaknya habis Sehingga sekaligus 5-6 mangkuk besar telah diminumnya lagi Ketika pengaruh alkohol mulai bekerja Tanpa terasa mangkuk dan cawan di depannya tersampuk oleh lengan bajunya dan jatuh berantakan Ah, Leng Ho Siou Hiap telah mabuk Minumlah secangkir teh panas sebagai penawar Kata seorang yang duduk semoja di sebelahnya Mana bisa, orang adalah murid tertua Ho Asan Pai Masakah begitu gampang lantas mabuk kata pek kaun Mari Leng Ho Uto, kita habiskan ini dan kembali mereka bersama-sama menuang penuh semangkuk besar Mas, masakah mabuk? Mari, minum kata Leng Ho Utiong sambil langkat mangkuk arak terus ditenggak lagi Tapi ada sebagian besar isi mangkuk berceceran membasai bajunya Sekonyong-konyong badannya bergeliat, mulur terbuka dan tumpah-tumpah, seluruh makanan dan minuman yang sudah masuk perut dimuntahkan semua sehingga mengotori meja Tamu-tamu yang semeja dengan dia sama kaget dan berbangkit menyingkir Sebaliknya Ong Pek Kun hanya tertawa dingin, diam-diam ia senang karena maksud tujuannya berhasil Karena muntahnya Leng Ho Utiong itu, serem tak pandangan beratus orang tamu sama diarahkan kepadanya Gak Put Kun dan istrinya juga berkerut kening, pikir mereka, bocah ini memang tidak cocok bergaul dengan tingkatan atas, membuat malu saja di depan tamu sebanyak ini Dalam pada itu Lothek Nau dan Pengci sudah memburu maju untuk memayang Leng Ho Utiong To Asuko, marilah ku bawa mengasuh saja ke kamar, kata Pengci Aku, aku tidak mabuk, aku mau minum lagi, AMB Ambilkan arak sahut Leng Ho Utiong dengan tak lancar Baik, baik, akan kuambilkan arak, ujar Pengci Dengan matanya yang merah cepat Leng Ho Utiong melirik Pengci, katanya, kau, kau Siow Lim Chu, kenapa tidak pergi mengawani Siow Sumo Ai, buat apa memegangi aku cepat Lothek Nau membujuk dengan suara perlahan To Asuko, marilah kembali ke kamar saja, di sini orang terlalu banyak, jangan sembarangan bicara lagi Aku sembarangan bicara apa sahut Leng Ho Utiong dengan gusar Hektometer, suhu menugaskanmu mengawasi aku dan, bukti apa yang kau temukan Khawatir Seng Suheng yang sudah mabuk itu semakin pak keruan mengocehnya Cepat Teknau dan Pengci memayangnya masuk ke kamar dengan setengah paksa Ketika mendengar ucapan Leng Ho Utiong yang mengatakan suhu menugaskanmu mengawasi aku dan bukti apa yang telah kau temukan Sungguh gusar Gakputkun tak terkatakan sehingga mukanya sampai ucap Gak laute, kata Ong Go Anpa dengan tertawa, orcehan anak muda pada waktu mabuk buat apa digubris Mari, mari minum anak desa yang tidak berpengalaman, hanya membuat malu saja, terpaksa Putkun menanggapi dengan menyeringai Mabuknya Leng Ho Utiong itu baru sadar kembali pada esoknya lewat tengah hari, apa yang telah dia ucapkan waktu mabuk sama sekali tak teringat olehnya Sebaliknya sesudah mendengar ucapan Leng Ho Utiong, diam-diam Gakputkun memberi pesan kepada Loh Teknau agar selanjutnya jangan mengikuti Leng Ho Utiong lagi, cukup mengawasi secara diam-diam saja Sesudah sadar kembali, Leng Ho Utiong merasa kepalanya sakit seakan-akan pecah Terlihat dirinya menempat di sebuah kamar sendirian dengan perabotan yang resik dan indah Ia melangkah keluar kamar, tiada seorang sutenya kelihatan Ia coba tanya pelayan, kiranya sama berkumpul di ruang latihan di belakang bersama anak murid keluarga Ong dan sedang saling belajar ilmu silat Buat apa aku berkumpul bersama mereka? Lebih baik aku pesiar keluar saja, demikian pikir Leng Ho Utiong Segera ia berangkat seorang diri Lok yang adalah kota raja beberapa dinasti mesalampau, kotanya cukup megah, tapi keramayanya kurang Leng Ho Utiong tidak pandai membaca, pengetahuannya tentang sejarah dan kebudayaan kuno sangat terbatas Karena itu ia tidak tertarik biarpun di dalam kota banyak terdapat tempat-tempat bersejarah yang terkenal Ia terus berjalan tanpa tujuan Ketika sampai di suatu kedai arak, dilihatnya di situ ada 7-8 orang gelandangan penganggur sedang main dadu Ia lantas ikut mendesak maju, ia membawa beberapa tahil perak, segera dikeluarkannya dan ikut main dadu bersama mereka Sampai hari sudah petang ia lantas minum arak di kedai itu sehingga mabuk, habis itu barulah pulang dengan langkah sempuyongan Beberapa hari berturut-turut ia terus minum arak dan main dadu bersama kawanan gelandangan itu Hari-hari pertama masih mujur baginya, dia menang beberapa tahil perak Tapi hari keempat ia kalah habis-habisan sehingga isi saku kosong melumpong Dengan sendirinya para gelandangan melarangnya bertaruh lebih jauh Dengan marah lengho utiong masih terus pesan arak, semangkuk demi semangkuk ditenggaknya sehingga menghabiskan belasan mangkuk Hi, anak muda, kau kalah judi, uangmu sudah ludes, care bagaimana kau membayar uang arak ini nanti demikian Tanya pelayan kedai arak Utang dahulu, tekan bon, besok akan ku bayar, sahut lengho utiong Tidak bisa, kata si pelayan sambil menggeleng Modal kedai kami kecil, baik kenalan maupun keluarga, semuanya tidak boleh utang Lengho utiong tambah gusar, bentaknya, kurang ajar Apakah kau kira tuanmu tidak punya uang aku tak peduli apakah kau cuan atau nyonya Pendek kata ada uang ada arak, dan utang harus bayar, sahut si pelayan ketus Pakaian lengho utiong memang sudah dekil dan jelas bukan potongan hartawan Saat itu hanya pada pinggangnya masih menggelantung sebatang pedang Selain itu tidak punya barang berharga lagi Terpaksa ia menanggalkan pedangnya dan ditaruh di atas meja Katanya, ini, gadaikan saja ke pegadaian sana Salah seorang gelandangan di situ rupanya ingin mencari keuntungan lagi Cepat ia menukas, baik, biar aku menggadaikannya untukmu Terus saja ia bawa pedang itu dan berlari pergi Benar juga ada uang dan arak Segera pelayan membawakan dua poci arak lagi untuk lengho utiong Belum lagi lengho utiong menghabiskan araknya Si gelandangan tadi sudah pulang dengan membawa beberapa potong perak pecah Katanya, kugadaikan tiga tahil empat uang Berbareng ia menyerahkan uang perak dan surat gadai kepada lengho utiong Lengho utiong juga tidak menghitung Cuma dari bobotnya ia merasa uang perak itu paling banyak hanya tiga tahil saja Terang sisanya telah dicatut gelandangan itu Tapi ia pun tidak banyak bicara dan kembali main dadu lagi Sampai hari sudah petang, untuk bayar dan kalah judi Tiga tahil perak hasil dadai pedangnya itu kembali lenyap semua Beri pinjam tiga tahil, kalah menang akan ku kembalikan lipat Kata lengho utiong kepada seorang gelandangan di sebelah yang bernama si tembong Dan kalau kalah bagaimana tanya si tembong dengan tertawa Kalau kalah akan ku kembalikan besok, sahut lengho utiong Huh, melihat macamu masakah di rumahmu ada wang, jengek si tembong Apa barangkali kau akan menjual binimu atau menjual adik perempuanmu Lengho utiong menjadi murka, klok, kontan iya Gampar muka si tembong, beberapa tahil perak di depan orang segera dirampasnya pula Aduh, hi, kau merampok jerit si tembong sambil mendekat mulutnya yang mengeluarkan darah Para gelandangan itu memangnya satu komplotan Tanpa bicara lagi mereka terus mengerubut maju Kepalan mereka menghujani tubuh lengho utiong tanpa kenal ampun Jika dalam keadaan biasa, jangankan cuma beberapa orang gelandangan yang tidak mahir ilmu silat Sekalipun jago silat yang lihai juga belum tentu mampu menyerangnya Tapi kini lengho utiong sudah tidak membawa pedang Pula kehilangan tenaga, percumalah dia mahir ilmu silat karena sama sekali tak dapat dikeluarkan Begitulah lengho utiong dibekuk oleh kawan gelandangan itu dan dihujani pukulan dan tendangan tanpa mampu melawan sedikitpun Benar-benar hari mau kesasar dikerubut anjing Hanya sekejap saja ia sudah babak belur, meti matang biru dan hidung keluar kecapnya Pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara drapan kaki kuda Ada beberapa penunggang kuda kebetulan lalu di situ Seorang penunggang di antaranya sedang membentak Ayo, minggir, minggir berbareng pecutnya disabetkan Kawanan gelandangan itu dihalau lari semua Lengho utiong sendiri tergeletak tak sanggup bangun lagi Mendadak suara seorang wanita berteriak Hi, bukankah ini Toa Suko ternyata suara lengsian Lalu seorang lain berkata, coba biarku periksanya ini suara pengci yang telah melompat turun dari kudanya dan mendekati Lengho utiong Setelah tubuh Lengho utiong dibalik, pengci berseru kaget Toa Suko, ke, kenapakah hengkau Lengho utiong menggeleng kepala Sahutnya dengan tersenyum mewah, mabuk dan kalah judi Segera pengci memondong Lengho utiong ke atas kuda Penunggang kuda itu selain pengci dan lengsian masih ada empat orang lagi Mereka adalah dua putri Ong Pek Hun dan dua putra Ong Tiong Tiang Mereka terhitung saudara misan pengci Pagi-pagi mereka bernam sudah keluar pesiar ke tempat terkenal di seluruh kota Loh Kiyang Dan sekarang baru pulang Tak terduga di gang yang kecil ini dapat menemukan Lengho utiong lagi dihajar orang hingga babak belur Sudah tentu putra putri Ong Tiong Tiang dan Ong Pek Hun itu terheran-heran Pikir mereka, Hoa Sanpei mereka terhitung anggota Ngo Gak Tiampei terkemuka Biasanya kakek juga sangat mengagumi mereka Selama beberapa hari ini anak murid Hoa Sanpei mereka suka berlatih dan tukar pikiran dengan kami Kenyataannya mereka memang luar biasa Padahal Lengho utiong ini adalah murid pertama Hoa Sanpei Mengapa dia tidak dapat melawan beberapa bicokok yang tak berarti itu? Apakah dia sengaja pura-pura? Namun melihat keadaannya yang babak belur terang bukan pura-pura Sungguh aneh sepulangnya di rumah Hong Goan Pa Terpaksa Lengho utiong harus istirahat beberapa hari baru pulih kesehatannya Lantaran mendengar bahwa Lengho utiong berjudi dan berkelahi dengan kaum bicokok Diam diam gak putkun dan istrinya sangat marah Maka mereka tidak datang menjenguknya Sampai hari kelima, Ong Kah Ki, putra Ong Tiong Tiang yang terkecil Dengan penuh semangat masuk ke kamar Lengho utiong dan memberitahu Lengho uto aku, hari ini aku telah melampiaskan rasa dendamu Beberapa bicokok yang menyerangmu tempoh hari telah ku cari dan telah ku hajar mereka sepuas-puasnya Terhadap peristiwa itu sebenarnya Lengho utiong tidak ambil pusing lagi Maka dengan hambar saja ia menjawab Ah, sebenarnya juga tidak perlu begitu Peristiwa tempoh hari itu adalah salahku karena aku sedang mabuk Mana boleh jadi? Ujar Ong Kah Ki Lengho utu aku adalah tamu keluarga Ong kami Orang tidak menghormatimu juga harus menghormati tamu keluarga Ong Mana boleh sembarangan dipukul orang di kota Lok yang ini tanpa dibalas? Jika kami tidak hajar kembali kaum bicokok itu Kemana lagi muka keluarga Ong kami harus ditaruh sedikit-sedikit Dia menonjolkan Keluarga Ong, seakan-akan golok emas keluarga Ong adalah keluarga penguasa di dunia persilatan yang harus dihormati Dasar di dalam hati Lengho utiong sudah kurang puas terhadap golok emas keluarga Ong Lebih-lebih selama beberapa hari ini perasaannya lagi murung Maka tanpa terasa tercetuslah ucapan dari mulutnya Terhadap beberapa bicokok begitu masakah diperlukan anggota keluarga Ong ikut turun tangan Begitu kata-kata ini diucapkan barulah Lengho utiong merasa menyesal Namun sudah kasib Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!